Tsuni, tidak seperti yang lain Tidak, tidak seperti itu Oke semuanya, kembali lagi dengan Om 2 disini Sebelum kita mulai, gue mau ucapin banyak terima kasih buat kalian semua Yang sudah ngesupport gue di video Pak Kadis kemarin Buat yang mau tau ada problem apa sebenarnya Bisa langsung cek di menit awal dari video gue kemarin So, saatnya kesampingkan masalah yang ada Dan saatnya menambah gula kejombloan kita semua Daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai saja Alur cerita anime Otonarinotensi sama episode ke-6 Scene dibuka dengan menampilkan Chitose yang sedang bertanya pada Amane Tentang hari penting di bulan Februari Amane pun menjawab mereka ada uas Mendengarnya membuat Chitose terkejut dan mempertanyakan Cowok SMA yang sedang berbunga-bunga malah memikirkan hal yang sangat kaku seperti itu Ucapan Chitose itu pun ditepis oleh Amane Dengan berkata, seorang pelajar memang harus memikirkan tentang UAS mereka Ketika Chitose berkata cowok SMA biasa seharus menikmati masa mudanya Terutama di hari Valentine seperti itu Amane pun berkata dirinya tidak paham tentang hal tersebut Mendengarnya membuat Chitose nyengir ke arahnya Dan kemudian Mada-mada Ternyata Chitose hanya ingin membuatkan coklat untuk Itsuki Namun dirinya merasa bingung dengan selera laki-laki Dirinya membutuhkan Amane hanya untuk bertanya pendapat Amane yang dirasa seperti cowok Mendengar kata seperti Membuat Amane menekankan dirinya adalah cowok tulen 100% Namun Chitose meragukannya Karena cowok tulen biasanya Selalu melakukan sesuatu ketika berduaan dengan cewek Namun secara tiba-tiba Melihat ekspresi Mahiru barusan Membuat Amane bertahukan itu akan terjadi jika sudah disepakati bersama Meski telah berkata banyak hal yang sangat bijak Namun dalam hati Amane ternyata sangat ingin melakukan hal yang dimaksudkan oleh Chitose tadi Sembari melihat ke arah waifunya itu Dirinya berkata tak akan melakukan hal bodoh yang akan membuat Mahiru menangis Dirinya tak ingin dibenci oleh waifunya sendiri Setelahnya Amane nampak ditanyai oleh Chitose Soal selera miliknya Setelah diberitahukan bahwa dirinya Menyukai makanan yang tidak terlalu manis Hal itu membuat Mahiru memandanginya seolah tengah memikirkan sesuatu Chitose kemudian bertahukan Dirinya akan menambahkan banyak kejutan ke dalam coklat Amane nanti Amane yang mendengarnya pun memintanya untuk tidak menambahkan hal aneh ke dalamnya Singkat cerita Mahiru yang ditanya akan memberikan coklat kepada siapa Namun Mahiru berkata dirinya hanya akan memberikan coklat ke teman-teman cewek di kelasnya Dan dirinya tak akan memberikan coklat kepada cowok manapun Setelah banyak perbincangan Amane terlihat pasrah karena harus menantikan coklat kejutan dari Chitose Bersama dengan itu Mahiru nampak memandang ke arah sang husbu Scene berlanjut di sekolah Terlihat cowok tertampan saat tero sekolah Kada waki Yuta Yang sedang mendapatkan banyak bansos dari para gadis Melihatnya tentu saja membuat para jomblo hanya bisa menangis dan mati Itsuki yang sudah terbiasa melihatnya menduga para jomblo hanya bisa menggigit jari saja Namun Amane hanya berpikir kada waki akan kesulitan dalam membawa semua bansos itu Kesampingkan hal tersebut Itsuki meminta sahabatnya itu untuk bersiap akan sesuatu Karena Chitose telah membuatkan coklat rolet Rusia untuknya Mendengarnya membuat Amane terkejut ketakutan Dan bertanya apa yang dimasukkan oleh Chitose ke dalam coklat itu Dengan santuinya Itsuki memberitahukan satu coklat habanero Wasabi Dan merica Yang cukup normal isinya jelly energy dan ekstrak omiboshi Sisanya hanya coklat biasa Tak berselang lama Chitose nampak datang dan langsung memberikan sekotak coklat untuk Amane Amane berkata diri tidak menyukai makanan pedas Hal itu membuat Chitose memberitahukan Isinya sangat bervariasi Pahit pedas manis ada di dalam sana Sekepergian kedua bestinya itu Amane yang melihat kada waki Menghampirinya dan memberikan kresek belanja miliknya Supaya dapat membantunya Menampung semua bansos itu Amane kemudian memberinya semangat Karena tahu kada waki pasti sedang kesulitan Hal itu membuat kada waki Memandangi Amane yang berjalan pulang Setibanya di rumah Hebatnya Amane langsung mendapatkan coklat berisikan jackpot Yang telah dimasukkan oleh Chitose Demi bisa meredakan rasa pedas husbunya itu Mahiru nampak memberikan secangkir coklat panas padanya Amane yang bertanya tumben Mahiru membuat coklat panas Namun Mahiru yang nampak gugup Langsung disadari oleh Amane Yang mana dirinya membuat coklat panas Karena itu adalah hari Valentine Mahiru pun mengiakannya Dan di saat Amane yang melihat waifunya itu Sedang menutupi wajahnya dengan bantal Dirinya pun bertanya padanya Namun karena terlalu gugup dan malu Mahiru hanya bisa memandanginya Dan langsung berlari ke ruangannya Amane yang melihatnya pun berniat mengejar Mahiru Namun ia dapat timah sebuah bingkisan Dengan tulisan rasa terima kasih yang menempel di tengahnya Setelah dibuka Ternyata Isinya adalah selera Amane yang didengarkan Mahiru sebelumnya Amane yang melihatnya pun nampak bahagia Dan langsung mencicipi coklat lemon pemberian sang waifu Eh, esokan harinya Semua orang nampak terkejut Karena melihat pemandangan yang sangat langka Yang mana terlihatlah kada waki Yang menghampiri Amane Dan dirinya nampak berterima kasih padanya Namun Amane merasa tidak masalah Karena dirinya Hanya merasa kada waki yang sedang kerepotan kemarin Mendengarnya membuat kada waki terkejut Dan kembali memandangi Amane Setelah berterima kasih Kada waki pun kembali ke tempat duduknya Dan singkat cerita Setelah Itsuki mengetahui alasan kada waki berterima kasih tadi Kita akhirnya mengetahui satu fakta Yang mana Itsuki adalah seorang gentleman sejati Yang berniat menikahi Chitose saat dewasa nanti Yang bahkan dirinya Akan membersiapkan diri dari sekarang Supaya diristui oleh kedua orang tua mereka Amane yang menyemangati kawannya itu Malah disemangati balik oleh Itsuki Yang pastinya maksud dari Itsuki Adalah hubungan Amane dan Mahiru Sin berlanjut di rumah Terlihatlah Amane yang mendapati sang waifu Yang telah tiba di rumah terlebih dahulu Amane kemudian berterima kasih atas coklat lemon yang kemarin diberikan Dirinya juga memuji rasanya yang sangat enak baginya Setelah banyak obrolan telayaknya waifu dan husbu Amane yang ingin membalas coklat kemarin Dirinya berniat memikirkan apa yang disukai oleh sang waifu Mahiru yang mendengarnya pun langsung memerah dan mengiakannya Amane juga meminta Mahiru untuk jangan terlalu berharap besar dengan pilihannya Hal itu membuat Mahiru bertahukan Dirinya akan menghargai dan menyayangi semua pemberian Amane padanya Setelah lama berselang Mahiru menanyakan ulang tahun Amane yang belum ia ketahui Amane yang berkata ulang tahunnya itu tanggal 8 November Hal itu membuat Mahiru terkejut dan melotot ke arahnya Karena padahal saat itu Mereka telah saling mengenal Namun Amane tidak memberitahukannya tentang hari ulang tahunnya Amane yang berkata itu karena Mahiru tidak bertanya Dan lagi Ulang tahun Mahiru sebelumnya saja Amane ketahui dari kertu pelajarnya Ditambah Saat itu mereka belum sedekat ini untuk bisa memberikan hadiah secara tiba-tiba Gua saranin yang jomblo kuatin mental kalian Mendengar ucapan Mahiru barusan Membuat Amane berkata itu berarti mereka akan terus bersama hingga hari itu tiba Mendengarnya membuat Mahiru terkejut Dan kemudian ini yang ia lakukan Setelah Amane berterima kasih padanya Mahiru pun salah tingkat dan mengeluarkan jurus underenya Sin berlanjut di toko aksesoris Amane yang sedang mencari sesuatu Bernit dibantu pegawai toko di sana Yang mana ternyata Hari itu telah memasuki White Day Amane yang meminta untuk direkomendasikan aksesoris yang tidak membuat salah paham Setelah ditanya oleh mbak pegawainya Amane memberitahukan orang itu bukanlah pacarnya Tapi mereka cukup dekat Mendengarnya membuat mbak pegawai hendak merekomendasikan barang-barang populer di kalangan para gadis Mahiru nabat terkejut karena Amane yang mengubah gaya rambutnya Amane memberitahukan itu karena White Day Dirinya merasa harus berpakaian formal Mahiru yang terus memandanginya Membuat Amane mengira dirinya telah gagal Namun ketika Amane yang hendak mengembalikan gaya rambutnya kesedia kalah Namun Mahiru menghentikannya dan hanya merasa terkejut melihat Amane Melihat Mahiru yang memalaikan wajahnya Amane pun berniat menggantinya karena mengira Mahiru tidak nyaman dengan penampilannya itu Namun Mahiru tidak membenarkannya dan memintanya Untuk tetap seperti itu Mahiru kemudian juga mengungkapkan Dirinya hanya merasa aneh karena Amane Amane yang jadi terlihat sangat tampan baginya Amane yang tidak paham pun dijelaskan oleh Mahiru Yang mana biasanya Suasana Amane membuat orang merasa tenang dan nyaman Sedangkan suasana Amane saat ini Membuat dia tidak tenang sama sekali Amane yang mendengarnya pun auto-murniat mengganti penampilannya Namun secara tiba-tiba Demi bisa mengalirkan semua hal itu Amane langsung memberikan hadiah padanya Setelah dibuka Mahiru nampak sangat terkejut bahagia Karena mendapati sebuah gelang dengan hiasan bunga di tengahnya Setelah menanyakan pendapat Mahiru Mahiru yang berkata itu terlihat sangat kawaii Hal itu membuat Amane lega mendengarnya Yang mana dirinya membeli gelang itu karena merasa itu akan sangat cocok untuknya Mahiru kemudian mendapati sepucuk surat di dalam bingkisan hadiahnya itu Yang mana itu berisikan kupon mengabulkan permintaan apapun Mahiru yang semakin bahagia pun berniat langsung menggunakan kupon tersebut Setelah ditanya apa yang Mahiru inginkan Secara tidak terduga Mendengar permintaan itu membuat Amane memberitahukan Tanpa kupon itu sekalipun Dirinya akan memakaikan gelang itu padanya Setelah dipakaikan Amane langsung memuji gelang itu yang sangat cocok untuknya Mendengarnya tentu saja membuat sang waifu Berterima kasih padanya Singkat cerita Setelah berbincang mengenai banyak hal di mek di bareng Itsuki Itsuki meramalkan Amane yang cepat atau lambat akan berubah Yang mana tanda-tanda perubahan sifat dingin Amane Telah terlihat dengan sangat jelas Dan sisanya Hanya tinggal menunggu Amane mengambil langkah berani Mendengar yang membuat Amane menyebut Itsuki Yang seolah tahu semua hal tentang dirinya Namun Itsuki hanya tertawa dan menyebut mereka Yang telah menjadi besti sejati selama satu tahun penuh Itsuki pun menambahkan tentang ucapan Amane sebelumnya Yang menyebutkan bahwa dirinya tidak pantas dengan Mahiru Namun dari sikap dan ucapan Amane pada Mahiru Membuat Itsuki memberitahukan bahwa Amane telah menyukai Mahiru seutuhnya Mendengarnya membuat Amane memerah Dan berniat menjajalkan kentang gorengnya ke mulut bestinya itu Setibanya Amane di rumah Gua peringatin untuk para jomblo tetap kuat Setelah Amane memberitahukan dirinya habis nongki makan kentang dengan Itsuki Sontak membuat Mahiru ngambek karena itu sudah jam makan malam mereka Amane kemudian berkata Dirinya masih sanggup menghabiskan masakannya Namun ketika Mahiru takut Amane akan gemuk Dirinya menarik kembali ucapan itu Dan malah berniat menambah daging ke Amane Mendengarnya membuat Amane mengkonternya dengan berkata Mahirulah yang butuh daging Namun Mahiru berkata dirinya tidak sekurus itu Setelah melepaskan tangannya Amane pun minta maaf karena dirinya Lupa jika Mahiru benci di saat orang lain menyentuhnya Namun Mahiru merasa tidak masalah Selama yang menyentuhnya adalah Amane Amane yang terkejut pun membuat Mahiru memerah dalam seketika Hal tersebut juga membuat Mahiru kembali mengeluarkan jurus underenya Setelahnya Amane bertanya mengenai Mahiru Yang tidak menggunakan gelang yang kemarin dia berikan Namun Mahiru berkata akan repot jika memakainya Saat melakukan pekerjaan rumah Ditambah Iria takut jika gelangnya nanti akan rusak Maka dari itu dirinya hanya akan memakainya saat hari libur saja Amane yang mendengarnya pun bersyukur karena Mahiru Yang menyukai gelangnya itu Mahiru pun membenarkannya yang bahkan dirinya sangat menyayangi hadiah pemberian sang husbu Amane yang tidak kuat dengan gula yang dipancarkan oleh Mahiru Bergegas masuk ke kamar dengan niatan berganti baju Setelah Amane masuk ke kamar Terdengarlah suara dari dalam sana Dan ternyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!